Oke sekarang kita sudah ada di dashboard VTZ saya ya, disini adalah akun untuk jual vektor, jual desain di microstock, salah satunya adalah VTZ gitu. Nah disini kontennya adalah sesuai dengan judul yaitu gimana cara kita buat pattern ya. Kalau disini saya sudah contohkan, disini termasuk penjualan yang oke, ada 48 download disini di VTZ dengan total 48 download dan dengan desain pattern. Kalau disini yang saya contohkan adalah pattern untuk desain batik atau pattern untuk organical gitu ya, luxury gitu masuk ya. Nah ini juga sebetulnya banyak digunakan, banyak dibutuhkan di microstock, tapi karena saya jarang buat pattern, mungkin buatnya logo sama ilustrasi. Nah disini saya akan coba buat konten cara buat desain background pattern di Adobe Illustrator. Nah perlu diketahui disini yang akan saya buat adalah background untuk marketing yaitu sale, sale itu apa namanya, sale. Nah seperti ini, nanti kita akan buat yang lebih bagus lagi mungkin atau lebih shape-nya beda ya, bentuknya beda gitu ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita ke Adobe Illustrator. Nah disini kita buat dulu dengan cara create new. Nanti kita ubah di bagian sini, biasanya saya pakenya pixel. Kemudian ukurannya saya pake yang pertama buat adalah untuk standar resolusi landscape ya, yaitu 16 banding 9. Nanti kalau ini untuk dijual di microstock, ini untuk mempermudah aja. Untuk mempermudah aja disini resolusinya saya buat segini. Kita akan fokus ke tools pembuatannya aja dalam Adobe Illustrator, sehingga nanti tools apa yang digunakan atau menu apa yang digunakan dalam Adobe Illustrator kita bisa tahu gitu ya. Oke, langsung aja disini saya mau buat objek untuk pattern-nya. Pertama kita buat objeknya dulu ya. Untuk membuat objeknya, pertama yang harus kita ketahui, dasar sekali ini cocok banget buat teman-teman pemula. Saya akan jelaskan secara detail. Oke, yang pertama ini kita ke fill dulu, karena disini fill-nya adalah terisi warna putih. Saya hilangkan dulu. Dan kita akan pake stroke warna hitam. Nah, yang pertama kita buat adalah shape-nya. Pertama disini saya akan buat shape. Disini saya mau buat wavy labrik lubang gitu. Nah, seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua nih di atasnya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan tahu, ini adalah fungsinya untuk apa dan bagaimana cara buatnya. Nanti teman-teman akan tahu juga. Ini saya betulkan dulu bentuk-bentuknya. Oke, ini aja cukup ya. Kita taruh bawah sini. Kemudian kita buat tulisannya. Nah, biasa disini saya mau pake font monsterat. Tapi disini saya tulis dulu. Oke. Ini besarkan. Shift ALT ditahan. Kemudian dibesarkan. Pake mouse. Klik dulu. Oke. Seperti ini. Kemudian di bawahnya, ALT dipencet. Kemudian tarik ke bawah. Nah, ini duplikat. Ini saya buat. Saya jadi sell. Sell atau sale. Itulah. Sale aja lah. Orang Jawa nggak bisa bahasa Inggris. Oke, ini di blok. Ya, kita seleksi semuanya. Kemudian font-nya saya ganti jadi monsterat. Sebetulnya ini terserah kalian pake font apa. Boleh. Seperti ini. Kemudian kita klik sembarang dulu. Kemudian dari teks ini, kita geret ke sini. Nah. Kemudian kita pindah ke paling bawah. Klik kanan. Kemudian arrange. Send to back. Gitu. Kemudian ini di blok semuanya. Jadi garis luarnya, shape-nya tadi. Dengan tulisannya, ini di blok. Kemudian kalian klik object. Kemudian envelope distort. Kemudian make with top object. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian ini saya taruh sini lagi. Saya ulangi dengan cara yang sama. Ini dibesarkan lagi. Ini pindah ke paling bawah dulu. Klik kanan. Arrange. Send to back. Kemudian di blok juga sampai menjentuh semuanya. Kemudian klik kanan. Sorry, sorry. Klik object. Kemudian envelope distort. Dan make with top object. Nah, jadinya seperti ini. Super shell. Ini saya kecilin. Saya kecilin sampai seginilah. Cukup lah. Super shell. Kemudian ini saya blok semuanya. Kemudian saya klik object. Dan saya expand. Oke. Kemudian jangan lupa dipilih ctrl G atau group. Atau kalian juga bisa kalau mau group di blok semuanya. Klik kanan dan group. Begitu caranya. Atau lebih simpelnya kan tinggal ctrl G aja. Kemudian selanjutnya. Kalian bisa besarkan sedikit lagi. Shift. Tahan. Kemudian tarik sedikit. Seperti ini. Kemudian objectnya kalian klik. Pilih di bagian object. Kemudian pattern. Dan make. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan lagi. Di tipenya. Di grid atau di brick by rows. Atau kalian bisa pilih juga yang. Apa ini. Hexa. Ini juga bisa kayak gini. Atau hex by row. Saya mau pilih ini aja. Coba kita sesuaikan ya. Di widthnya coba kita perluas lagi. Oh, nggak otot ini. Oke, saya pilih yang lain. Kita coba pilih ke formasi yang terbaik. Nah, formasi. Oke, coba pilih yang lain. Kita dipilih yang lain lagi. Ya, mungkin cukup segini aja teman-teman ya. Atau mungkin ini objectnya kita klik juga bisa. Ini dikecilin lagi juga bisa. Nah. Oke. Coba kita kecilin lagi segini. Nah, ini lebih enak dilihatnya kayaknya. Oke, kalau ini formasinya sudah selesai. Jangan lupa kita klik down di sini. Oke. Kalau sudah selesai. Ini kita keluarkan. Kemudian kita buat shape di sini. Kita pilih rectangle tools. Tarik dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Kemudian kita pilih di bagian switch. Di sini pilih yang new pattern. Nah, jadi seperti ini. Kalau misal kalian belum menemukan switch. Kalau misal kalian belum menemukan switch. Kalian bisa pilih bagian windows. Cari di sini yang namanya switch. Nah, kan ada checklistnya. Berarti ini sudah muncul di menu-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi, di sini fungsinya adalah ketika kalian mau geret dia ke kanan. Nah, ini sudah otomatis nyambung. Kalau kalian mau teruskan ini ke samping kanan. Seperti ini otomatis sudah nyambung lagi. Itu yang disebut dengan pattern. Jadi, lebih gampang kayak gini. Oke. Kalian bisa ganti sebelumnya dengan warna merah ya. Cukup mudah sebetulnya. Saya akan ganti dulu warnanya. Ketika mau shape seperti tadi. Tadi di sini saya ulangi lagi. Nah, di bagian sini. Saya mau pilih warna putih. Oke. Seperti ini. Kemudian klik down. Ini saya keluarkan. Dan saya mau buat pattern-nya seperti ini. Jadi, di sini kalian bisa pilih di new pattern. Kemudian kita geret keluar. Dia sudah ada seperti ini. Maka untuk background-nya. Biar kelihatan. Saya pilih warna merah. Warna merah kayak gini. Kemudian klik kanan. Dan arrange send to back. Oke. Di sini untuk pattern-nya. Itu sudah jadi. Jadi, sudah jadi seperti ini. Kalian bisa tambahkan elemen-elemen yang lainnya. Sebetulnya untuk membuat pattern yang lebih menarik. Atau pattern-nya lebih bagus dari ini. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat mudah. Ketika kalian mau jual di microstock. Kalian tinggal pakai. Apa namanya? Envelope. Seperti tadi. Kemudian kalian buat kata-kata yang lain. Dibuat pattern. Itu kan sangat mudah sekali. Gitu ya. Ini adalah salah satu tips buat teman-teman yang mau ngejar secara kuantitas. Tapi dengan kualitas yang gak kalah dengan yang lainnya. Di sini kan background pattern gitu ya. Cepet banget dibuatnya. Kalau kalian sudah lancar. Tinggal klik 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 ke sana sini. Sudah hafal. Kalian bisa coba jual di microstock. Begitu teman-teman semuanya. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Untuk tutorial pembuatan pattern. Jadi. Semoga sisa mengedukasi. Bisa menambah semangat buat teman-teman pemula di microstock. Ataupun teman-teman yang mau coba buat pattern. Biasa yang kalian gunakan untuk desain-desain keperluan lainnya. Semoga termotivasi. Semoga bermanfaat. Dan see you next time.